Intro Yo yo yo, what's up Sobat Juna? Penggemar tinju Indonesia rupanya kudu bangga nih, karena salah satu bibit calon juara tinju berdarah Nusa Tenggara Timur akhirnya OTW jadi bintang papan atas menyusul para petinju dunia lainnya. Bahkan sosoknya ini mampu meninju lawan Dauti Jordan yang paling terkenal dengan ketengilannya di tengah arena. Penasaran gimana keseruannya? Yaudah yuk tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa buat kamu yang belum subscribe, ditekan dulu tombol subscribe dan loncengnya biar gak ketinggalan video seru dan terbaru dari kita. Dan inilah ketiga petinju Indonesia berdarah Nusa Tenggara Timur terganas versi Junaway. Let's check it out. Tentunya ada rasa haru camur bangga ketika salah satu generasi muda Indonesia ada yang berhasil OTW guncang tinju dunia. Ya, inilah Devri Palulu. Melihat sosok senior seperti Chris John dan Dauti Jordan yang telah bisa menembuskan cahtinju dunia, rupanya sosok yang satu ini akan meniru jejak kedua seniornya. Devri Palulu juga merupakan juara WBC Asian Boxing Council Superfeater dan IBO Asia Pacific Superfeater. Petinju kelahiran 24 Desember 1990 di Wai Ngapu, Nusa Tenggara Timur ini walaupun masih dikancah amatir, namun laganya di atas ring tak kalah membabi buta. Berbekal 20 kemenangan dan 14 kemenangan KO di kelas bulu super membuat aksinya ditakuti di atas ring. Seperti saat ia bertemu dengan petinju Thailand, Kun Kiri Warwisarut. Tentunya aksi Devri dalam duel kali ini tak kalah fenomenal dengan petinju top dunia. Duel adu gengsi antara dua petinju Asia Tenggara ini melalui tujuh ronde alot dari sepuluh ronde yang direncanakan. Dalam kealotan, Devri mampu tampil dengan ketat dan agresif. Di awal ronde, Devri langsung menyerang secara agresif dengan kombinasi pukulan yang membuat lawan kerepotan untuk menghindar. Dari mode permainan yang ditunjukkan, jelas Devri Palulu ingin membawa duel ini berakhir dengan cepat, namun pukulannya belum bisa membuat lawannya knockdown. Stamina jelas menjadi pembeda antara dua petinju ini. Devri yang lebih muda 10 tahun membuatnya mampu menjaga staminanya. Berbeda dengan lawan yang lebih terlihat melakukan mobilitas untuk menghindari pukulan Devri. Devri bernapsu sekali di ronde satu ini. Ya, saya kira dia terlalu emosi ya, mungkin berusaha untuk menjatuhkan lawan. Kesetanan seperti memiliki naluri membunuh. Devri terus membombardir lawan hingga satu pukulan sukses membuat lawan menguntal pedih meringis kesakitan. Lahan mendapat banyak serangan-serangan tadi dan diakhiri dengan satu pukulan. Saya ini satu kemenangan yang memberi keyakinan kepada kita bahwa dia punya potensi besar. Akhirnya kemenangan TKO jelas berada di tangan Devri Palulu. Kabarnya duel kali ini merupakan pertandingan terbaik yang pernah dimenangkan Devri Palulu. Bravo cuy! Knock out di ronde ke tujuh oleh Devri Yanto Palulu. Prestasi Devri Palulu di kancah tinju selanjutnya adalah saat ia berhasil berhadapan dengan petinju Thailand, musuh bebuyutan dari Kang Daud Yordan. Masih ingat saat Kang Daud dicurangi oleh Aikawe Kaumane, namun Kang Daud bisa membuat Aikawe menelan gaya selangitnya sendiri. Tak hanya Daud Yordan yang menjadi korban ketenggilan Aikawe, tapi saat berhadapan dengan Devri, Aikawe juga melakukan hal yang sama. Namun bukan sebuah halangan untuk Devri melayangkan puluhan pukulan agresifnya. Kita tentu saja berharap Devri bisa memberikan kemenangan. Dan berada di sudut biru. Oh, pembuka yang baik tadi kita lihat. Di ronde pertama, kedua petarung terlihat masih imbang. Namun di ronde kedua, Devri memanfaatkan kesempatan pertahanan Aikawe yang selalu terbuka untuk memasukkan pukulan yang sangat keras, sehingga merepotkan lawan yang tersudut. Yang tentu saja tidak disengaja. Uh, body shot. Udah mulai dipaksa lebih banyak pertahan Aikawe ini dia. Tiga ronde berlalu, nampaknya Devri Palulu mendominasi. Strategi yang sangat baik ya dari Devri Palulu. Oh, tidak melaporkan. Tiga kali. Aikawe masih dengan counter punchingnya, namun memang power dari Devri Palulu. Masih sama, Devri Palulu masih menggunakan strategi agresif. Masuk ke ronde empat, Aikawe yang terancam tak tinggal diam dengan melakukan trik meledek yang sering Aikawe gunakan untuk memancing emosi lawan. Dari Devri Palulu sedikit menunjukkan ada frustasi. Seperti Aikawe komani ini sangat efektif ya. Oh, kita lihat. Memasuki ronde ke-6 dan ke-7, Aikawe terus memancing amarah Devri agar terus terprovokasi. Namun Devri tetap menghadapi dengan tenang. Minasi. Ini dia. Oh, power shot. Oh, Devri. Berapa kali power shot dari Devri di penghujung ronde ke-7 yang memang on target. Tapi Devri sudah mulai menemukan kembali gairahnya dan kita menuju. Memasuki ronde final, aura beringas Devri Palulu semakin memburu Aikawe ke pinggiring membuat Aikawe kerepotan. Berbahaya untuk Devri Palulu. Ya, ini dia beberapa momen tadi ya dari ronde-ronde yang kita saksikan bersama. Ini dua pukulan telat dari Devri. Aksi membongkar pertahanan Aikawe akhirnya membuahkan hasil. Devri dinyatakan juara atas duel ini dengan kemenangan angka. Mantap, bosku. Dan pertandingan dimenangkan dengan angka mutlak oleh petinju Indonesia, Devri Palulu. Rambung berurusan dengan si tengil Aikawe Keumane, Devri Palulu kembali naik ring guna melakonitinju internasional melawan petinju India, Asad Asif Khan. Dalam melaga bertajuk Holy Wings Sports Show 12 Juni 2022 yang dijadwalkan selama 10 ronde untuk mempertaruhkan gelas WBC Asia milik Devri Palulu. Agresivitas Devri di ronde pertama patut dibanggakan di depan penonton Indonesia, sampai berhasil membuat lawan terjatuh. Masuk di ronde kedua, Asad mencoba membombardir Devri, namun Devri sebagai julmaan agresif fighter, tak lama kemudian membalas dengan melempar lawan di pinggir talirik. Perang ketegangan makin terasa karena pertandingan makin beringas, sering bergantian melontarkan balasan pukulan di ronde keempat, lima dan enam. Hingga memasuki ronde ke-8 masih sangat sulit untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemenang. Memasuki ronde yang tua, di ronde ke-9, Devri sama sekali tak kehabisan bensin stamina, justru pukulannya semakin membapi buta. Dan saat memasuki ronde terakhir, semakin Devri terkena pukulan, semakin ganas dan semakin pula Devri mendobrak batas kelelahan, yang ia punya selama petinju India yang masih mencoba menghindar dari pukulan telak seorang Devri Palulu. Ini sejumlah pukulan yang dilakukan oleh Devri. Betul sekali, disini kita lihat. Ini dia. Setelah menghabiskan 10 ronde penuh, akhirnya Devri keluar menjadi pemenang atas duel melelahkan ini dengan kemenangan angka. Gila. Defendant agresivitas yang tak bisa dianggap kaleng-kaleng cuy. Mana nih suaranya, warga NTT? Tiga kata untuk Devri Palulu. Bangga, bangga, bangga. The winner is Devri Palulu. Kehebatan Devri Palulu ketika di dalam kandang, ring tinju memang menggambarkan keberadaannya di peringkat super fighter Indonesia. Devri Palulu merupakan salah satu atlet tinju level elit yang memiliki agresivitas, ketenangan dan taktik yang mematikan. Semakin dipukul, maka akan semakin ganas. Itulah Devri Palulu. Nah guys, itulah tadi kehebatan Devri Palulu di atas ring tinju versi Junaway. Gimana menurut kalian? Komen berjamaah ya, dan jangan lupa like lalu share video ini ke emak, bapak, teman, dan akun sosial media kalian. Bonusnya pimpin kasih kis nih. Mwah!